Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat. Ayat yang ketujuh sampai dua puluh satu, lalu dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat 5 sampai sembilan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita, ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan Filipi ayat 5, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, judul renungan kita hari ini adalah, hiduplah dengan penuh kasih, ditulis oleh Hilda Trilestari. Sahabat suara kasih, Allah itu kasih, kasih Allah sudah ia buktikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang percaya kita memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapak, artinya kita diangkat anak olehnya. Bapak kita sudah memberikan teladan kasih bagi kita anak-anaknya, ketika kita mengasihi sesama itu bukanlah sebuah tuntutan, tetapi lebih kepada wujud kasih kita kepadanya. Menggali lebih dalam tentang kasih Tuhan, kasihnya bukanlah sebuah respon, tapi merupakan inisiatif yang harus kita teladani. Ia telah memberikan teladan kasih terbesar sepanjang masa, bukan karena merespon kebaikan kita karena kita semua orang berdosa, melainkan karena inisiatifnya. Kita pun harus bertindak demikian, kasih itu merupakan inisiatif dan bukan respon. Karena ia mengasihi saya, maka saya akan mengasihi dia dan sebaliknya. Apapun yang diperbuat sesama kita, tetaplah mengasihinya. Tuhan juga mengasihi kita apa adanya, tanpa memandang seberapa kaya atau seberapa terkenal kita, hal yang samapun akan kita lakukan dengan sesama kita, yaitu mengasihi mereka apa adanya, bukan karena ada apanya. Filipi 4 ayat 5 berkata, Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, hal ini seolah-olah jadi sombong, karena ada kalanya ketika kita berbuat kasih, tangan kanan tidak boleh mengetahui. Tetapi Rasul Paulus berkata, Hendaknya kebaikanmu diketahui semua orang, dan engkau harus bersaksi dengan mulutmu, bahwa yang engkau lakukan itu karena Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Sahabat suara kasih, banyak orang berbuat baik, murah hati, sabar, lemah lembut, tetapi orang tidak melihat Tuhan di baliknya, sehingga nama orang itu akan besar dan Tuhan bukan apa-apa. Ingat kisah Bileam di bilangan 22, orang-orang mengenalnya sebagai orang yang hebat, apa yang ia berkati akan terberkati, apa yang ia kutuk akan terkutuk, akan tetapi orang-orang itu tidak bisa melihat Tuhan di balik kehebatan Bileam. Marilah kita renungkan, marilah kita bersama hidup penuh dengan kasih lewat perbuatan kita, dan tidak lupa memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga hanya namanya yang dipermuliakan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Jadi, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, kepada Sang Pencipta, Pelindung, dan Pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!